Rada pemerintahan Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad Marlin Agustina belum berjalan sesuai harapan. Hampir setahun pasangan Ansar Marlin menakodai Kepri, belum terlihat geberakan pembangunan yang signifikan. Justru Ansar Marlin mempertontonkan keratakan hubungan mereka. Sebulan sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 25 Februari 2021, bulan madu Ansar Marlin berubah menjadi ketegangan yang dipicu pembagian porsi jabatan kepala dinas. Masing-masing berebut ingin menempatkan orang-orang yang di pemerintahan, sesuai ikhara politik yang pernah mereka sepakati. Ketidak harmonisan itu membuat roda pemerintahan di bumi segantang lada ini menggelinding pelan. Padahal, setumpuk masalah ada di depan mata, menunggu terobosan cituan seramat Marlin Agustina. Saudara partai politik memiliki peran dan sangat berpengaruh di pemerintahan negara Republik Indonesia, termasuk di seluruh tanah air. Sebagai satu di antara pilar demokrasi, partai politik memiliki peran penyanggah berlangsungnya pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Salah satu di antara partai memiliki peran penting di pemerintahan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Di Kepalau Rio, PDI Perjuangan memiliki peran penting untuk kepala daerah dalam mengambil keputusan dari para wakil rakyatnya yang ditempatkan di pemerintahan. Lalu bagaimana sikap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kemajuan pemerintah Provinsi Kepri, serta catatan khusus dari pemerhati terhadap berbagai kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Telah hadir bersama saya di studio ulasan TV, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kepalauan Riau, sekaligus wakil gubernur Provinsi Kepalauan Riau, periode 2010-2015, Suryo Respationo. Pak Suryo, terima kasih telah hadir di program Youtube, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Direktur Eksekutif Inspire Kepri, Suyoto. Pak Suyoto, terima kasih sudah hadir, Pak, di ulasan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, saudara kami telah menerapkan petual kekesehatan. Untuk itu kami isi untuk melepaskan master di diskusi kali ini. Ya. Pak Suryo, bagaimana aktivitas saat ini? Karena kita mengetahui, Bapak cukup aktif di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ya. Wakil Ketua DPRD Batam, 2000-2004. Kemudian juga 2009-2014. Juga Wakil Gubernur Provinsi Kepri, 2010-2014. Aktivitas kesahannya saat ini, Pak? Aktivitas saat ini? Ya. Ya, aktivitas saat ini tentu kalau dalam bidang politik, Saya sampai dengan saat ini, periode keempat, sebagai Ketua DPD, BDI Perjuangan Provinsi Kulandiyo. Nah, itu di bidang politik. Aktivitas sehari-hari, saya Ketua Senat Universitas Batam. Oke. Dan sekaligus pengajar magister hukum untuk membawakan makap kuliah sejarah hukum dan politik hukum. Oke. Kemudian, saya juga aktif di kantor firma hukum saya, firma hukum Respati dan Rekan. Oke. Kemudian juga, saya sampai hari ini masih dipercaya sebagai kilurah Pak Kuyupan Lamong Margo Jowo. Itu, kan? Iya. Pas Uri, kita mulai diskusi untuk kita di sektor kesehatan dulu, karena itu yang terdesak sekarang ya, Pas Uri. Iya. Anda melihat ada cerita khusus yang perlu disampaikan kepada pemerintah, ya, apakah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk kemajuan di sektor kesehatan kita sudah tepat atau sesuai, Pas Uri? Ya, kalau di sektor kesehatan, saya lebih memfokuskan diri pada masalah penanganan ya. Masalah penanganan COVID-19 ini dari berbagai macam variannya. Nah, dari yang ada, provinsi kita telah melebihi standar nasional untuk vaksinasi. Jadi, kesimpulannya, herd immunity dari masyarakat sudah bagus. Nah, kita lihat juga, kesadaran masyarakat juga sudah bagus. Nah, hanya sekarang sedikit ada suatu masalah, yaitu penanganan terhadap PMI, pekerja mikiran Indonesia. Karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga ya, Pas Uri. Ini yang biasa kita kenal dengan import COVID-19, sehingga dalam penanganan kesehatan terhadap pekerja mikiran kita ini, hendaknya betul-betul dilakukan dengan sepervok mungkin. Jangan ada sedikit pun celah-celah. Anda melihat sejauh ini, apakah ada celah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam penanganan PMI masuk ke pertabatan khususnya ya? Saya lebih bersifat early warning. Saya lebih bersifat antisipasi dini. Antisipasi dini, karena namanya pekerja migran itu juga tergantung juga pada penanganan pihak pemerintah daerah. Kalau sampai dilonggarkan, ini potensi ya, berpotensi, berpotensi untuk menaikkan lagi kasus COVID-19 di Provinsi Pulau New York. Faktanya mau menaik, Pak Suryo. Jadi Anda melihat apakah pemerintah saat ini memberikan kelonggaran kepada PMI yang masuk? Ya, saya belum melihat itu, tapi lebih bersifat mengingatkan. Karena kalau sampai terjadi, varian baru ini kan pemerintah ini daya tularnya lima kali lebih besar daripada varian sebelumnya. Pak Suryo, APBDKPRI di tahun 2022 disahkan Rp3,870 triliun. Dengan anggaran yang begitu besar, jika pola pembangunan pemerintahan di berbagai sektor di pusatkan, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi ke Pulau Rio, Pak Suryo, di tahun 2022 ini? Untuk? Untuk berbagai sektor, bagaimana itu di pemerintah? Ya, tadi disebutkan anggaran Pemprov Kopri Rp3,8 sudah begitu besar. Kalau saya bilang, belum. Saya bilang, belum. Karena kekayaan Kepulauan Rio ini, harusnya kalau dikonversikan dalam bentuk APBD, itu jauh lebih besar dari Rp3,8 triliun. Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pemerintahan, pemerintahan eksekutif dan legislatif di Kepri ini, lebih menjemput bola lagi. Lebih menjemput bola lagi untuk menggali potensi-potensi daerah. Sehingga sebetulnya kalau saya bilang, minimal Rp5 triliun bisa. Ya, hanya yang saya lihat, belum maksimal dalam penggalian potensi pendapatan kita. Ya, contohnya pendapatan yang Anda garisbawahi yang perlu ditingkatkan lagi di... Ya, sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Perikanan kita, sumber daya maritim kita, perikanan, pertambangan, ya, dan pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi, mohon maaf, terhadap teman-teman OBD, ya, juga harus maksimal dalam menggali potensi daerah. Jangan hanya segedar mencapai target apa yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Jadi, ya, kalau target, ya, target disepakati itu bisa murni target, bisa rekayasa. Nah, kita jangan berpikir kesepakatan atau rekayasa, tapi kita berpikir bagaimana sebesar-besar potensi ini bisa kita gali untuk kemakmuran dan sejahteraan masyarakat publik. Oke, Direktur Eksekutif Inspire KP, Pak Suyoto, Anda lihat apa saja potensi ataupun modal dari Provinsi Kepeluraya sendiri untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat Provinsi Kepeluraya yang belum dimanfaatkan secara optimal dari pemerintah? Oke, saya kira yang pertama, yang paling mendasar itu adalah kita punya kearifan lokal yang masyarakatnya sangat, apa, kemistrinya bagus, ya. Oke. Jadi, itu yang kita punya modal, kapital, jadi. Terus yang kedua adalah karena kita adalah maritim, ya, secara sosiologis kita adalah masyarakat kepulauan. 94% adalah lautan. Nah, itu maritim itu harus dikuasai, gitu. Jangan sampai cara berpikirnya adalah daratan. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang, ya, harusnya pemerintah Kepri memang harus kuat mendesak bagaimana, ya, undang-undang kepulauan itu mesti dicepat disahkan supaya, apa yang dibilang dari Ketua DPD tadi, Bapak Doktor Surya Ruspatyono, itu betul. Artinya, jangan sampai hanya puas dengan 3,8 triliun. Sebetulnya itu masih bisa, sebetulnya. Oke, Anda melihat pemerintah saat ini berpikirnya masih daratan, belum kepada memakfakan sektor pelautan kita. Saya kira mereka sudah berusaha lah, cuman mungkin lebih maksimal, lebih keras lagi. Karena ini kan alasan apapun, kita tetap 94% adalah lautan. Terutama misalnya kayak masalah lagu jangkar. Kita juga tidak punya, tidak sampai tarik, lagu jangkar juga bermasalah, sebetulnya kan. Hanya target-target yang harus berapa 200 miliar, seperti itu juga, ya, artinya betul, realitas yang sebenarnya mestinya tidak pencitraan. Mestinya realitas yang sebenarnya lah yang harus diberikan kepada masyarakat. Jangan suka yang make up-make up gitu. Oke. Yang suka pencitraan-pencitraan, tapi realnya itu juga harus diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak berdebat sana-sini. Dan akhirnya pemerintah itu harus bekerja secara serius lah seperti itu. Oke, Pak Situ, Anda sebagai Direktur Inspire Capri ya, untuk fokus kepada pebijakan-pebijakan publik yang diambil, untuk sektor kesehatan saja. Pak Situ, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi di sektor kesehatan kita emang sudah on track atau seperti apa Anda menilainya? Saya kira kalau untuk kesehatan, sudah, sudah Anda lah, mereka sudah melakukan langkah-langkah yang strategis lah, seperti itu. Cuman perlu juga ada semacam koordinasi lah dengan kabupaten, kota yang lain gitu ya, supaya sebagai provinsi adalah sebagai koordinator, mereka juga punya anggaran, di bawah juga punya anggaran juga harus selalu koordinasi gitu, supaya tidak ada yang ini kemana, yang ini kemana, karena yang kita hadapi hari ini adalah apa namanya, virus yang luar biasa, sebetulnya apalagi yang dibilang dari Bapak Ketua DPD tadi, apa, penularan yang mikron ini memang luar biasa sebetulnya. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan, apa, efek, bukan efek, apa namanya, setelah bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat itu juga penting sebetulnya. Karena efek daripada COVID-19 ini sebetulnya juga berepek kepada persoalan kesehatan masyarakat, persoalan ekonomi, itu juga penting sebetulnya yang harus diberikan problem solving kepada masyarakat. Pak Syato, di sektor pabrik polisi, Anda melihat ada cerita khusus tidak yang harus diberikan oleh pemerintah provinsi di bawah keimpinan Pansar dan Bu Marlin? Ya, saya kira secara teoretik ya, pembangunan itu mestinya tidak hanya sektor-sektor ya, tapi dia harus multi sektor. Nggak bisa hanya menonjolkan sektor infrastruktur, tapi semua sektor, sektor ekonomi, sektor infrastruktur fisik, sektor kesehatan, jadi semuanya harus terus terasa gitu ya. Dan itu diberikan kepercayaan atau trust kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul bisa tahu, oh berarti pemimpin membangun ini, pemimpin secara holistik gitu, secara multi gitu. Tidak pembangunan yang hanya mengandalkan sektor-sektor fisik. Nggak boleh juga seperti, apa kita mau makan beton? Nggak juga. Tapi harus pembangunan itu yang multi sektor, supaya masyarakat juga bisa merasakan, ya kalau untuk jangka panjang, jangka pendek juga harus dipikirkan. Kalau jangka panjang, oke, silahkan. Tapi jangka pendek, persoalan yang paling dekat adalah persoalan kesejahteraan masyarakat. Itu saya kira yang sangat penting dan sangat krusial hari ini sih. Oke, Pak Suryo, Anda selalu pimpinan DPD, PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau. Ada barangkali Anda memerintahkan kepada petugas-petugas partai Anda di lembaga eksekutif atau lembaga legislatif terkait dengan masalah kesejahteraan di masyarakat ini, Pak Suryo? Ya, tentu kalau di partai kami, di PDI Perjuangan, kepala daerah, wakil kepala daerah yang dari PDI Perjuangan, kemudian anggota legislatif yang dari PDI Perjuangan, itu kita sebut sebagai petugas partai. Sebagai petugas partai dan sebagai perpanjangan tangan partai melalui fraksi kalau di lembaga legislatif dan melalui kepala daerah kalau di lembaga eksekutif. Oke. Nah, selain tugas-tugas tupoksi mereka, itu kita juga selalu memberikan dan mendoktrin pemahaman ideologi, pemahaman ideologi. Jadi, karena dalam jiwa orang yang berideologi, maka semuanya akan dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Nah, tentu kalau di Kepri ini yang langsung, kepala daerah yang langsung bisa kita komando adalah, yang pertama tentu Kabupaten Natuna. Oke. Kemudian yang kedua, Kabupaten Anambas karena wakil bupatinya di sana. Oke. Kalau di lembaga legislatif, yang bisa kita komando langsung sebagai ketua adalah ketua DPRD Provinsi Kepulauan Rio. Oke. Ketua DPRD Pinang, ketua DPRD Watam. Ya, arahnya yang diberikan untuk... Nah, arahnya yang diberikan tentu semua kebijakan-kebijakan yang akan ditelorkan, yang tentunya kalau secara berkala melalui pembahasan-pembahasan rancangan nanggaran pendapatan daerah dan tanja daerah, itu adalah yang pro-rakyat. Oke. Yang pro-rakyat dan juga yang betul-betul hasil keinginan rakyat, dengan cara menjaring aspirasi mereka. Jangan sampai rakyat meminta sayur bayam dikasih, apa misalnya, dikasih capcai atau puyuhai. Oke. Jadi, yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi tentu juga ada hal-hal dan hak-hak yang mendasar dari rakyat itu. Oke. Kesehatan, pendidikan, penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, bukan begitu. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat harus dipenuhi oleh pemberitahnya ya, Pak? Harus menjadi prioritas. Prioritasnya pemberitahnya. Oke, Pak Siti, kita menarik jika membahas mengenai gubernur-gubernur, Pak Ansar juga Bumarlin, kita diisukan kemarin, sempat terjadi konflik antara Pak Ansar dan Bumarlin. Dari pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, kalau kita lihat secara teoretik ya, looking glass cell, teori cermin gitu ya. Memang kita akhirnya bagaimana cermin, masyarakat melihat cermin ya. Mestinya yang dilihatkan itu cermin yang bersahaja, cermin yang bagus gitu kan. Walaupun cerminnya itu retak, tapi bagaimana menyusun puzzle yang retak itu kepada masyarakat, akhirnya masyarakat juga memberikan kepercayaan yang begitu tinggi, kemudian tidak ada lagi gap atau kontradiktif, pembatas di bawah. Jadi mestinya juga didandani gitu secara public interest. Karena opini public itu seperti air, karena itu seperti berputar, seperti kayak air. Nah, public pasti mengadres, apa yang diadres public? Apa sampai begini terjadi? Kenapa public ini sampai terjadi? Nah, akhirnya kan tidak bagus di dalam contoh yang itu kurang bagus. Dampak yang dirasakan kepada masyarakat, Anda melihat seperti apa? Ya, di masyarakat akhirnya muncul, apa namanya, kalau saya katakan lost trust, kehilangan kepercayaan, saya kira itu berlebihan lah ya. Masyarakat pasti masih punya kepercayaan gitu di masyarakat, di serata masyarakat. Tapi bagi masyarakat yang golongan ekonomi, apa golongan secara ke atas gitu ya, apa secara intelektual, itu sudah terasa kali. Mungkin di bawah ikatan emosional tadi masih kuat, tapi di level masyarakat, level menengah gitu, secara intelektual, secara mindset pemikirannya itu juga bisa berpengaruh. Ke bawah juga, seperti itu. Jadi, makanya, mengelola pemerintahan itu sebenarnya harus mengelolakan secara hati juga. Jangan selalu bicara politik terus begitu. Tapi bagaimana menyelamatkan pemerintahan ini supaya tidak kehilangan lost trust, kehilangan kepercayaan di masyarakat. Oke, Pak Suryo, saya yakin Anda cukup mengamati dinamika yang terjadi di pemerintah Provinsi Kipri. Saya tak pernah yang sama, tanggapan yang terkait dengan isu komplain yang terjadi antara Gubernur-Gubbernur? Ya, terima kasih. Kalau mendengar kata konflik, itu sepertinya sudah lampu merah ya. Oke. Jadi, saya lebih melihat bahwa antara Gubernur dengan Wakil Gubernur belum jund in. Oke. Belum jund in. Dari sektor apanya, Pak? Ya, saya banyak mendengar dari masyarakat, banyak melihat dan membaca dari berbagai macam pemberitaan-pemberitaan yang ada. Dibilang ada konflik Ansar Marlin, ada pertarungan Ansar Marlin, dan sebagainya. Oke. Tapi, apapun juga namanya, apapun juga namanya, jadi ini merupakan forum mawas diri untuk Pak Ansar dan Bu Marlin. Apa yang didengar, dilihat, dan suara-suara yang ada di masyarakat. Hendaknya dipakai sebagai referensi untuk mawas diri. Oke. Nah, kenapa? Kalau seorang suami dan seorang istri tidak akur, apalagi tidak akurnya berkepanjangan dan tidak akurnya intensitasnya semakin sering dan juga frekuensinya semakin sering, semakin meningkat, ini akan menimbulkan, kalau di keluarga, broken home. Oke. Broken home. Anda menilai di pemberitaan provinsi apakah sudah broken home? Seperti apa? Mumpung belum broken home. Mumpung belum, ya? Ya kan? Ya kan? Duduk bareng. Oke. Karena apa? Kalau di keluarga, kalau broken home, anak cucu yang jadi kurbat. Jadi imbas. Tapi kalau di dalam pemerintahan, kalau seorang kepala daerah dan seorang wakil kepala daerah bertike, konflik, atau apapun juga namanya, yang menjadi kurban itu ada dua. Yang pertama, mereka-mereka yang dipimpin oleh mereka di jajaran pemerintahan. Sekda, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, dan sampai ke level bawah. Oke. Akan bingung, ya kan? Misalnya, misalnya siapa? Misalnya siapa? Kepala Satwa LPP. Mau ikut Pak Ansar atau ikut Bumaril? Bingung, mesti. Iya kan? Ada lukumannya. Misalnya, kepala disependa juga gitu, bingung. Oke. Nah, jangan sampai ini terjadi. Oke. Itu baru internal. Efek yang mengerikan, kalau sampai terjadi ketidak kompakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah masyarakat yang akan menjadi kurban. Ini bahasnya yang paling terdampak, Pak? Karena visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan pernah tercapai. Artinya, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, berakla, dan lain sebagainya itu tidak akan tercapai. Oke. Maksud itu, menarik jika membahas mengenai politik dinasti. Jadi, kita mengetahui bahwa dampak politik dinasti pasti akan dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Kepulau Ria sendiri. Kita tersebut ada Pak Rudi dan juga Bumaril. Kemudian juga ada Pak Ansar, Pak Rupi, dan juga Bu Dewi ya di lembaga eksekutif dan juga legislatif. Anda melihatnya seperti apa? Saya kira kalau bicara politik dinasti, secara etik, mungkin orang melihat secara etik, bicara pantas tidak pantas. Tapi memang semua harus pakai aturan, rule of law, aturan hukumnya. Pasti seperti itu. Nah, mungkin secara pencitraan di masyarakat, mungkin itu kurang baik ya. Karena itu membatasi daripada partisipasi publik untuk maju mungkin seperti itu. Tapi, harusnya pemerintah itu juga secara aturan, secara regulasi juga harus dibuat aturannya. Supaya jelas garisnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh sebetulnya. Supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi politisi-politisi atau bagi kepala daerah. Kita ini kan negara yang negara hukum. Nah, ini saya kira perlu dibuat garis yang jelas. Supaya bicara demokrasi tidak hanya demokrasi secara prosedural, tapi memang demokrasi secara substansial. Nah, itu saya kira hal yang sangat pokok. Yang perlu dibuat peraturan itu dari segi yang mananya, Pak Suhito? Ya, mungkin proses rekrutmen. Bagaimana rekrutmen calon kepala daerah itu, apakah harus misalnya tidak boleh ada kaitan, mengkait dengan unsur secara keluarga atau bagaimanapun. Tapi kan secara politik, secara demokrasi sebetulnya sah-sah saja sebetulnya. Yang penting pokoknya dia bisa secara langsung ternyata dia bisa membuktikan secara partisipasi dia dipilih oleh masyarakat. Karena kan persaingan itu secara politik memang di masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen politiknya nanti dia akan menentukan siapa sebetulnya yang berhak atau layak sebetulnya yang menjadi kepala daerah. Persoalannya kan mungkin persoalan secara alienasi politik mungkin. Pas masyarakat memilih, kemudian dia terpilih, pada saat dia sudah terpilih, kadang-kadang lupa dengan masyarakat yang memilih. Itu keterasingan, padahal dia dipilih oleh majikan. Majikannya adalah masyarakat. Tapi setelah dia terpilih, dia lupa bahwa yang milih dia adalah masyarakat. Tapi dia lupa, dia menjadi diri seorang majikan. Padahal secara logika tidak seperti itu. Itu yang saya kira. Pak Suri, di 2024, pilkada serentak akan berlangsung. Serta lagi dari PDI Perjuangan, khususnya di Keluar Riau. Apakah mungkin barangkali Anda berdekat untuk maju lagi di kontesasi pilkada? Kami PDI Perjuangan, semuanya belum berpikir ke arah situ. Mulai dari Pilpres, Pilek, Pilkada belum berpikir ke arah situ. Tapi PDI Perjuangan, dari pusat sampai daerah, baru berkonsentrasi tentang masalah kesehatan yang tadi di awal kita diskusikan. Bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, PDI Perjuangan, itu ada pilkada, nggak ada pilkada, ada pilek, nggak ada pilek, ada pilpres, nggak ada pilpres. Kalau kita tadi juga mendengarkan pidato politik ketua umum kita dalam hari ulang tahun ke-49 partai kami, itu kita diwajibkan untuk selalu dan selalu turun ke bawah. Selalu dan selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk berada di rakyat terus. Dan bagi teman-teman PDI Perjuangan, petugas-petugas partai yang sekarang sudah sebagai kepala daerah, pimpinan di BID dan lainnya, itu dilarang keras untuk berada di zona nyaman. Jadi harus berada di zona masyarakat. Oke, Pak Sudho terakhir, pesan Anda untuk pemerintah Provinsi KP di depan? Saya awali dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang perwira anggatan laut Inggris yang bernama Sir Walter Rillich. Dia mengatakan, dia mengatakan, siapa menguasai lautan, dia akan menguasai perdagangan. Siapa menguasai perdagangan, dia akan menguasai dunia. Nah, apa relevansinya ungkapan ini terhadap yang ingin saya sampaikan? Provinsi kita adalah provinsi kelautan, laut, kepulauan, maritim. Nah, kenapa kita kok tidak berkeinginan untuk menguasai lautan? Dengan menguasai lautan, kita menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan, kita menguasai dunia. Sementara, Tuhan yang mahal kuasa, Allah SWT, memberikan kepri ini letak geografis yang sangat-sangat tegis. Selat Malaka ada di depan kita. Nah, yang kita lihat, memanfaatkan secara optimal Selat Malaka, adalah Singapura. Nah, itu di depan kita loh, Selat Malaka ini. Di situ, dapat 5 triliun bisa kita, cuma di situ saja, belum di tempat-tempat lain. Apalagi kita sudah punya instrumen atau payung hukum yang namanya undang-undang tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang populer disebut dengan free trade zone. Nah, sebetulnya kalau kita memanfaatkan itu, banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, yang kita kontrasikan dalam bentuk uang, menjadi APBD, kemudian, kembali lagi di kita rakyat, untuk mewujudkan visi dan misi kesejahteraan raya tadi. Cukup sesuatu? Saran saya, saran saya, kepada Pak Ansar dan jajaran, ayo, kita mulai melihat lautan. Ya kan? Pak Ansar, memberikan komando, balik kanan gerak. Balik kanan gerak dari mana? Dari yang biasa menghadap ke daratan, menghadap ke lautan. Di situ duit semua. Terima kasih. Oke. Pak Suyito, rekomendasi Anda, saran Anda kepada pemerintah Provinsi Kepri, di sektor pemerintah Provinsi, barangkali, sosial lagi? Secara dramaturgi lah, secara panggung depan. Artinya mereka, tadi yang dibilang dari ketua DPD, harus konsentrasi dan fokus kepada pencapaian visi-visi mereka. Jadi tadi, sektor kelautan, ternyata juga sektor yang kalau dipokuskan dan konsentrasi, itu ternyata bisa potensinya luar biasa. Nah, kemudian, cooling down secara politik. Supaya konsentrasi untuk bagaimana janji-janji secara politik itu bisa betul-betul tercapai. Kemudian, masyarakat juga melihat bagaimana sih sebetulnya kerja-kerja yang sesuai dengan janji-janji seperti itu. Jadi, harus secara dramaturgi politik, panggung depannya harus bagaimana cooling down, kemudian, kemudian, apa namanya, merajut kembali karena politik pilkada masih jauh. Jadi, ini maksudnya konsentrasi untuk bicara janji-janji politik, kemudian, masyarakat lagi menunggu. Seperti ini ya. Jadi, jangan sampai menjadi presiden buruk untuk masyarakat, saya kira. Oke, Direktur Eksekutif Inspire KPri, Pak Suitu, terima kasih Pak atas waktu program Youtube. Pak Suryo Respationo, Ketua DPP PDP Provinsi Polri, terima kasih Pak atas waktu program Youtube. Itulah tadi saudara wawancara kami dengan Pak Suryo Respationo dan juga Pak Suitu terkait dengan pesan atau rekomendasi PDP Perjuangan untuk pemerintah Provinsi Kepri. Yang akan digarisbawai adalah optimal fungsi atau sektor kelautan dan kemaritiman kita agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah menghasilkan banyak kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Tetap saksikan Youtube edisi selanjutnya bersama saya Farin Bari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.